Assalamualaikum Sobat Wisata Indonesia. Kali ini wisata Indonesia mengunjungi satu tempat destinasi di daerah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Salah satu wisata sejarah, sebut saja Benteng van der Wijk. Benteng yang sudah lama didirikan sejak abad ke-18 atau tahun 1818 ini. Pemberian nama untuk benteng ini sebenarnya berasal dari nama salah satu komandan yang memimpin tentara Belanda pada saat itu. yakni van der Wijk. Saat memasuki kawasan benteng, kamu bisa melihat keseluruhan cet di setiap sisi bangunannya berwarna merah yang membuatnya terkesan mewah. Untuk tinggi bangunannya, sebenarnya cukup tinggi untuk bangunan bersejarah, yaitu sekitar 10 meter. Padahal rata-rata tinggi bangunan saat itu hanya mencapai 5-7 meter saja. Jadi, tak perlu heran jika benteng ini termasuk bangunan yang termegah di daerah Kebumen. Jika kamu menelusuri lebih jauh lagi, bisa menyaksikan barak-barak yang berjumlah 16 barak yang saat itu dipakai untuk tempat peristirahatan para tentara. Perhatikan saja bagian dalam maupun luarnya, pasti kamu akan berpikir kalau benteng bersejarah ini benar-benar artistik karena bentuknya yang berbeda dengan bangunan lain. Untuk bagian tengahnya, terdapat lapangan yang sangat luas yang bisa kamu lihat langsung sewaktu-waktu memasuki gerbangnya. Tapi tahukah kamu kalau lokasi tersebut merupakan tempat syuting film action Indonesia terlaris The Ride 2? Ya, lokasi tersebut memang pernah masuk di salah satu adegan di film The Ride 2. Jadi tak heran, kalau semakin banyak pengunjung yang penasaran dengan benteng ini. Keunikan dari benteng ini adalah bangunannya menyerupai bentuk segi delapan atau biasa disebut oktogonal. Walaupun hanya memiliki dua lantai, benteng ini mempunyai banyak keunikan tersendiri. Seperti sebagian besar cet-cet yang dipergunakan di tiap ruangan menggunakan warna putih, pintu dan jendela di berbagai ruangan memiliki bentuk unik yaitu setengah lingkaran. Dan sebagian besar bahan yang digunakan untuk membuat benteng ini adalah tembok, tidak terkecuali atapnya. Sangat unik bukan? Untuk melihat lebih jelasnya, kamu bisa mengikuti kegiatan turnya dan menikmati kereta bentengnya yang jalurnya berada di atap benteng. Tidak akan sia-sia jika kamu menghabiskan waktu untuk menikmati pemandangan indah benteng kebumen ini. Terima kasih telah menonton channel Wisata Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini untuk menambah destinasi wisata di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.